Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan kepada kita malam hari ini terkait dengan refleksi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan lihat dulu di dalam kisah para rasul. Mari kita buka Alkitab kita. Lihat di dalam kisah para rasul satu, ayat yang ketiga. Kisah para rasul satu, ayat yang ketiga. Bagian ini akan saya share untuk semua teman-teman yang menyaksikan hari ini. Kisah para rasul satu, ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama empat puluh hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Garis bawahi kata di situ empat puluh hari. Alkitab katakan bahwa Yesus setelah dia bangkit dari kematian, maka dia masih hidup di dunia ini selama empat puluh hari. Di situ dicatat dengan baik, empat puluh hari. Dia hidup bersama dengan murid-muridnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada hari yang keempat puluh, hari terakhir Yesus ada di muka bumi ini, Alkitab mencatat Yesus naik ke surga. Nah, saudara, hari kenaikan Yesus yang kita peringati hari ini, itu selalu jatuh pada hari Kamis. Ingat baik-baik ya, saya beritahu kepada saudara. Jadi hari kenaikan itu selalu jatuh pada hari Kamis, yaitu hari keempat puluh sesudah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi cara menghitungnya adalah hari keempat puluh sesudah Yesus bangkit dan selalu jatuh pada hari Kamis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin memberitahu kepada kita terkait dengan nama-nama hari kenaikan Yesus Kristus yang dirayakan atau dipercaya oleh orang-orang untuk dirayakan. Ada yang disebut dengan The Feast of the Ascension Day. Jadi perayaan kenaikan. Kemudian ada yang mengatakan The Ascension of Jesus. Hari kenaikan Yesus ke surga. Jadi sudah dua ya. Kemudian ada yang mengatakan Ascension Thursday. Tadi saya katakan kan hari Kamis. Jadi hari Kamis itu Yesus naik ke surga. Dan orang juga sering mengatakan Holy Thursday. Atau Kamis Agung. Begitu ya. Jadi kita mengenal ada Rabu Agung kematian Yesus. Kita mengenal ada Minggu Agung kebangkitan Yesus. Dan kita mengenal ada Kamis Agung yaitu kenaikan Yesus ke surga. Kemudian ada beberapa nama lain dalam bahasa Inggris. Saya tidak akan sebutkan lagi. Kurang lebih ada enam nama. Nah saudara yang dikasih Tuhan peristiwa-peristiwa yang harus kita ketahui yang penting di dalam iman Kristen. Yang pertama adalah peristiwa kematian Yesus di kayu salim. Kemudian yang kedua adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga. Apakah Alkitab menyuruh kita untuk memperingati kenaikan Yesus ke surga? Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kita harus melakukan peringatan kenaikan Yesus ke surga. Tetapi sejarah mencatat gereja mula-mula memperingati kenaikan Yesus ke surga. Jadi apa yang kita lakukan ini kita belajar dari tradisi-tradisi yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Kebiasaan yang baik harus kita teruskan. Jadi mereka sudah melakukannya lebih dulu. Mengapa penting kita merayakan kenaikan Yesus ke surga? Apa artinya kenaikan Yesus ke surga? Saya mau beritahu kepada saudara kata atau kalimat penting ini. Yesus Kristus naik ke surga karena pekerjaan Kristus sudah selesai di bumi ini. Mari kita katakan. Kita akan katakan bersama-sama. Kalau ditanyakan apa alasan apa artinya kenaikan Yesus Kristus ke surga? Saya matikan dulu ya supaya suaranya tidak feedback. Saya matikan dulu. Jadi kita katakan saja bersama-sama tidak usah dibuka karena ada feedback suaranya. Jadi kalau ada yang bertanya apa artinya kenaikan Yesus Kristus ke surga? Jawabannya adalah pekerjaan Kristus sudah selesai di muka bumi ini. Kita katakan bersama-sama. Jadi apa artinya kenaikan Yesus ke surga? Katakan bersama-sama. Satu, dua, tiga. pekerjaan Kristus sudah selesai di muka bumi ini. Ingat baik-baik ketika Yesus mati di kayu salib saya ingin tunjukkan kata-kata ini di dalam Yohanes 19 ayat 30 ayatnya akan saya munculkan kepada kita supaya kita mengerti hal ini dan nanti kita akan lihat hubungannya. Yohanes 19 ayat 30 lihat di sini firman Tuhan berkata kepada kita ini adalah perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya di dalam bahasa Yunani kata sudah selesai atau it is finished dalam bahasa Inggris itu adalah kata tetelestai tetelestai berarti Yesus Kristus sudah memuaskan keadilan Allah dengan cara mati bagi semua orang pilihan untuk membayar dosa-dosa orang pilihan artinya apa kalau sudah dikatakan sudah selesai bahwa dosa-dosa ini tidak akan dituntut lagi dalam hidupmu tidak akan lagi dihakimi oleh Allah karena apabila Allah menuntut dosa-dosa yang sudah diampuni oleh Yesus maka itu akan menghina keadilan Allah dosa hanya bisa dihukum satu kali apakah dosa itu dihukum oleh korban pengganti atau dihukum oleh dirimu sendiri jadi saudara saya mau bilang hal ini bahwa ada banyak orang yang dosanya tidak ditebus oleh Yesus mereka harus membayarnya dengan diri sendiri karena Alkitab katakan barang siapa yang berdosa maka orang itu harus menanggung hukumannya tetapi Yesus katakan sudah selesai artinya apa tidak ada lagi hal yang perlu kita lakukan untuk menjadi orang benar dan saudara ketika pekerjaan Kristus sudah selesai maka dia naik ke surga jadi kalau ada orang yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan berbagai macam cara dengan cara-cara duniawi ini atau dengan kemampuan dirinya sendiri maka sebenarnya orang itu tidak mengalami kasih karunia dari Tuhan tetapi saya percaya di jemaat BIC mereka mengenal bahwa mereka adalah orang benar kenapa karena sudah dibenarkan oleh Kristus Kristus hanya mati satu kali untuk selama-lamanya dan Kristus mati pekerjaan itu sudah selesai tidak perlu ditambahkan lagi tidak ada penghakiman lagi untuk orang yang percaya ada amin jadi orang percaya adalah orang yang sungguh-sungguh merdeka makanya saya selalu ajarkan ucapan syukur yang pertama bukan karena engkau dapat pekerjaan baru bukan karena engkau naik gaji bukan karena engkau sehat bukan karena engkau punya keluarga yang baik bukan karena engkau ditolong oleh Tuhan dalam sebuah hal yang sulit tapi ucapan syukur yang pertama adalah terima kasih Tuhan karena engkau menyelamatkan hidupku karena apa artinya engkau punya kesehatan yang baik tapi engkau tidak mengalami kasih karunia Tuhan maka hidupmu sia-sia belaka apa artinya punya kekayaan besar kalau engkau tidak mengenal keselamatan dari Yesus apa artinya engkau punya keluarga yang baik tapi jiwamu tidak diselamatkan makanya keselamatan itu penting kita merayakan kenaikan Yesus karena apa karena Yesus naik membawa tubuh manusianya ke surga jadi di surga itu ada Allah manusia saudara bahwa kita mempunyai perwakilan yang ada di surga memberikan jaminan kepada kita bahwa surga bukanlah tempat yang terlalu keramat satu kali kelah kita akan pergi ke sana karena sudah ada manusia yang ada di sana ada amin ya jadi kita mempunyai kegembiraan besar satu kita diselamatkan oleh Yesus kedua kita sudah diwakili Yesus di sana Yesus adalah orang pertama yang bangkit dari kematian Yohanes 3 ayat 13 tidak ada manusia yang naik ke surga selain dia yang turun ke dunia ini jadi ada manusia yang ada di surga ada alam manusia alam manusia itu namanya Yesus jadi Yesus bukan mati pura-pura Yesus bukan bangkit pura-pura Yesus bukan naik ke surga pura-pura tapi dalam tubuh jasmani begitu ini memberikan kepada kita sebuah pengharapan bahwa saya sudah diselamatkan Tuhan saya punya tujuan yang kekal hidup saya akan pergi di tempat yang sudah disediakan oleh Yesus ketika Tuhan memanggil saya ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya di dunia ini jadi ini melegakan hidup kita kalau ada masalah apapun dalam hidup kita kita ingat satu Tuhan sudah menyelamatkan saya maka tidak mungkin Tuhan membiarkan saya hidup sendirian mengalami pergumulan sendirian jatuh sendirian di muka bumi ini karena Tuhan yang memberikan kasih karunia dia tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri di muka bumi ini amin saudara nah saudara yang dikasih Tuhan saya ingin tunjukkan kepada saudara beberapa kebiasaan orang merayakan kenaikan Yesus Kristus misalnya di Eropa di Sweden itu untuk merayakan kenaikan Yesus di surga mereka bangun pagi jam 3 jam 4 lalu pergi ke hutan mereka pergi ke hutan mereka itu dengar burung-burung di hutan nah mereka percaya mendengar burung suara burung atau burung kakak tua itu memberikan kepada mereka itu keberuntungan ini contoh ini di Sweden begitu tapi kalau di Sintang saya lihat kebiasaannya bakar-bakar tadi ada ayam bakar ini kebiasaan-kebiasaan orang yang merayakan kenaikan kalau di Eropa mereka pergi ke hutan bangun pagi-pagi sekali nah begitu tapi kalau di Inggris kalau di Inggris itu ada kebiasaan barang siapa yang keluar melewati batas yang sudah ditentukan oleh orang tuanya maka mereka itu harus dipukul dengan kayu itu di hari kenaikan Yesus Kristus jadi tidak boleh kalau orang menandu tidak boleh berpontar tidak boleh apa itu itu tidak boleh apa itu berpontar saya sendiri berpontar itu apa ya bahasa menandu saya sudah hampir lupa saya ngerti artinya tapi saya sudah apa 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 keluyuran 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 itu bahasanya betul jadi jadi kalau di Inggris itu pas hari kenaikan ada anak laki-laki anak perempuan yang keluyuran maka papa mamanya itu punya hak untuk memukul dia dengan ranting kayu begitu ini ini di Inggris begitu ya di Inggris saudara ya tapi kalau di itu di negara bagian Inggris juga orang-orang Wales mereka merayakan kenaikan Yesus Kristus dengan tidak bekerja pada hari itu jadi sabat begitu ya sabat itu terjadi hari apa saja terserah saudara mau sabat nah kebetulan ini hari kamis namanya sabat kamis begitu jadi bukan bukan cuma sabat bukan cuma hari sabtu jadi orang-orang Wales itu tiap hari kenaikan mereka itu sabat begitu jadi tidak boleh bekerja pada hari itu sementara kalau di Portugal itu di Portugal mereka merayakan dengan panenan begitu ya mereka gantung gandum berkas gandum di rumah mereka melambangkan damai sejahtera dan keberuntungan nah di Indonesia sendiri puji Tuhan karena mengalami hari libur di Belanda juga mengalami hari libur betul ya di Australia tidak ada hari kenaikan Yesus Kristus jadi berbahagialah Anda yang mendapatkan ya di Indonesia itu minoritas orang Kristen tapi diberikan hari libur kita perlu bersyukur untuk hal itu nah saudara yang dikasih Tuhan itu sedikit yang ingin saya sampaikan kemudian ada kebiasaan lainnya adalah mendengarkan lagu-lagu himne pada saat kenaikan Yesus Kristus itu bagus sekali jadi duduk diam dengarkan lagu supaya saudara merenungkan apa yang terjadi di sekitar kenaikan Yesus di surga ada satu ayat yang sebenarnya ingin saya tunjukkan kepada saudara malam hari ini dari Sydney saya ingin tunjukkan sedikit dan saya ingin bahas sedikit supaya saudara mengerti ayat ini yaitu ada di dalam Yohanes 20 ayat 17 saya ingin tunjukkan hal ini Yohanes 20 ayat 17 supaya jangan salah memahami ayat ini begitu ya Yohanes 20 ayat yang ke 17 nah Yohanes 20 ayat 17 disini mencatat ketika Yesus bertemu dengan Maria ya kan lihat disini kan Yesus bertemu dengan Maria Magdalena ya kemudian kemudian Yesus berkata Yohanes 17 ayat berapa tadi saya bilang Yohanes 20 ayat 17 maksud saya kata Yesus kepada Maria kata Yesus kepadanya janganlah engkau memegang aku ya ini saya ingin bagikan artinya supaya kita mengerti sebab aku belum pergi kepada bapak tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada bapakku dan bapamu kepada alaku dan alamu ini ayat ada salah terjemahan bukan maksudnya memegang disini bukan ya bukan memegang tapi maksudnya disini jangan menahan begitu do not hold of me do not hold of me ya dikatakan oleh alkitab jangan menahan aku kenapa kalau Yesus ditahan oleh Maria maka Yesus katakan engkau mengira aku ini harus tinggal di muka bumi ini jadi artinya apa disini jadi ingat baik-baik ya ayat ini ya ayat ini artinya bukan memegang karena kemudian hari Yesus menyuruh Thomas memegang dia sebenarnya jangan menahan jadi Yesus Kristus itu bangkit kemudian hidup 40 hari itu menunjukkan bahwa dia benar-benar hidup bukan bangkit karena mati suri begitu kan ada orang yang bilang oh bangkit cuma mati suri tapi Yesus 40 hari dia hidup bersama dengan muridnya tetapi Yesus tidak akan selama-lamanya tinggal di muka bumi ini Yesus harus pergi kepada Bapak kenapa karena dia berasal dari Bapak berasal dari surga dia harus kembali ke surga jadi saudara jangan ada pengalaman-pengalaman mimpi bertemu dengan Yesus ingin mendengar suara Yesus melihat Yesus dan sebagainya tidak bukan itu Yesus harus pergi ke surga kita tidak membutuhkan pengalaman bertemu dengan Yesus secara fisik tetapi Yesus ingin kita belajar dari Alkitab apa yang dikatakan di dalam firmannya jadi sudah mengerti ayat ini Yohanes 20 ayat 17 bukan menyentuh bukan memegang tapi engkau tidak boleh menahan Kristus tinggal di muka bumi ini engkau tidak boleh menjadikan pengalaman-pengalamanmu sebagai ajaranmu banyak kan sekarang kesaksian-kesaksian mimpi bertemu dengan Yesus pergi ke surga pergi ke neraka bolak-balik surga neraka surga neraka emangnya ini surga neraka ini pulang pergi seperti naik bajai 2000 perak 2500 pergi ke sana pulang lagi enak sekali orang kalau begitu atau bertemu saya mendengar suara Yesus saya melihat Yesus bukan itu Tuhan tidak mau kita menjadikan itu sebagai dasar iman kita Yesus pergi ke surga dan dia katakan supaya kita dipersiapkan dengan lebih baik dia pergi ke surga supaya roh kudus turun kepada mereka yang percaya kepadanya roh kudus tinggal di dalam hidupnya engkau tidak perlu minta-minta roh kudus lagi turun nanti lagi ada doa 10 hari ini kelompok pantai kosa nanti doa-doa roh kudus turun roh kudus turun sikara lama sanda sikara lama sanda silaba-laba silaba-laba sanda lama sanda lama bukan itu 10 hari nanti orang berdoa seperti itu tunggu-tunggu roh kudus turun tiap tahun panggil roh kudus supaya turun roh kudus ada di dalam hidupmu itu sebabnya Yesus naik ke surga supaya roh kudus turun dan memimpin kita dalam segala kebenaran amin jadi orang percaya harus mengenal ajaran ini dengan mantap bahwa Tuhan mengajar kita di dalam Alkitab menyertai kita melalui tuntunan roh kudus yang ada di dalam kita jadi itu adalah makna kenaikan Yesus Kristus ke surga mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan untuk malam hari ini biarlah Tuhan dalam refleksi singkat ini kami mengerti akan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini kematian Yesus kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga kami percaya Tuhan bahwa pekerjaan mu di dunia ini sudah selesai dan kami menjadi orang yang dibenarkan karena kebaikan mu saja Tuhan terima kasih Tuhan engkau mati bagi orang-orang pilihan menebus dosa kami memberikan kepada kami satu pengharapan kami mengucap syukur karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan terpujilah namamu Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa amin